Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Seperti biasa, pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh kalian. Jodoh Virgo, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 27 Maret sampai dengan 2 April 2023. Reading kali ini sipannya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disusungkan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Sebentar ya. Oke, Virgo. Oke, Virgo, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu Strength. Terus Ace of Cups. Oke, tujuh cawan. Tiga koin. Queen of Swords. The Moon. Sepuluh tongkat. The Hierophant. Dan temamu minggu ini kartunya enam koin. Oke, cukup menarik energinya. Oke, by the way, di bawahnya ada kartu tiga pedang nih. Tree of Swords. Yang melambangkan perasaan kecewa dan frustasi. Oke, jadi ceritanya, Virgo, beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin masih mengerasakan efek frustasi ya. Mungkin ada sesuatu hal yang terjadi akhir-akhir nih dalam kehidupan kalian. Yang telah membuat dirimu tuh agak sedikit jengkel frustasi gitu ya. Misalnya mungkin ada yang lagi merasa dikecewakan oleh seseorang ya. Mungkin ada yang lagi merasa frustasi ketika mencari pekerjaan yang baru misalnya. Misalnya mungkin lagi frustasi mengenai kondisi penghasilan. Ya, gaji yang terima. Ya, frustasi terhadap situasi di tempat kerja dan sebagainya. Jadi, ada sesuatu hal yang membuat dirimu tuh masih merasa frustasi untuk minggu ini, Virgo. Ya, jadi efeknya itu masih terasa gitu. Jadi, usahakan untuk lebih sabar lagi ya. Sabar ketika menghadapi situasi seperti apapun juga minggu ini ya. Dan lihat bawahnya kartu 10 koin loh. Jadi, ceritanya mungkin ada sesuatu hal yang terjadi dalam keuangan ataupun keluargamu yang nantinya akan membuat dirimu tuh agak sedikit frustasi jadinya. Mungkin lagi frustasi ketika menghadapi situasi dalam keuangan dan keluarga dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi, usahakan untuk lebih berpikir yang positif ya. Oke, di bawahnya ada kartu Temperance dan 3 tongkat. Oke, jadi mungkin ada yang sedang berhubungan dengan bintang Sagittarius ya. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir nih, beberapa dari kamu mungkin masih menunggu sebuah informasi penting loh. Di sini 3 tongkat. Mungkin lagi menunggu misalnya kabar mengenai pekerjaan, kabar keuangan ya, menunggu kabar dari seseorang dan sebagainya. Dan di sini kan itu lagi pelan-pelan. Pelan-pelan ketika menantikan semua informasi tersebut ya. Bagian lain, kartu 3 tongkat juga melambangkan kerja keras. Jadi, intinya memang ada sebuah bentuk kerja keras yang telah kamu lakukan untuk mengejar tujuan tertentu akhir-akhir nih ya. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 3 pedang. Aku lihat minggu ini memang ada perasaan frustasi ketika menghadapi sebuah situasi. Jadi, efeknya itu masih terasa minggu ini Virgo ya. Jadi, coba untuk lebih sabar lagi ya. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya 6 koin. Yang melambangkan bentuk perhatian, dukungan, dan bantuan ya. Jadi, secara umum, sebagian besar dari kalian bisa dikatakan ya. Mungkin lagi mencari sebuah bantuan ataupun dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Mungkin dengan tujuan apa? Dengan tujuan mungkin untuk menyelesaikan masalah ataupun untuk mengejar tujuan tertentu ya. Jadi, bagi kamu yang lagi punya tujuan ya. Disarankan minggu ini coba cari dulu dukungan dan bantuan dari orang lain ketika ingin bergerak maju ke depan. Dan sepertinya dukungan tersebut akan tetap datang pada waktunya kok. Ya, tenang saja. Jadi, sepertinya minggu ini kalian akan merasa lebih terbantu. Terbantu, terdukung ketika ingin bergerak maju ke depan ya. Cukup bagus energinya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian. Awal minggu dan di akhir minggu. Oke, kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama ada kartu Strength, Ace of Cups, Queen of Swords, dan The Moon. Jadi, mungkin ada yang sedang berhubungan dengan Bintang Libra, Gemini Aquarius, dan Cancer ya. Oke, jadi ceritanya di awal minggu kan itu lagi butuh healing nih. Butuh waktu untuk healing. Kartu ini melambangkan energi penyembuhan. Ace of Cups ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan hatimu itu masih terluka tadi, Virgo. Tiga pedang. Mungkin efeknya itu masih terasa gitu. Ya, di awal minggu. Jadi, bagi kamu yang lagi terluka hatinya, gunakan waktu untuk healing sejenak. Ya, gosah buru-buru ketika ingin mengejar tujuan. Yang penting, tenangkan dulu hati dan perasaanmu, Virgo. Ya, gunakan waktu untuk menyembuhkan hati dan perasaanmu sebelum mengejar tujuan apapun. Ya, dan di sini kan itu lagi belajar untuk lebih sabar kok. Ya, ada kartu strength di sebelahnya. Ya, jadi gunakan kesabaranmu ketika menghadapi situasi apapun juga. Perlu untuk lebih pelan-pelan. Kartu ini juga melambangkan ketekunan. Jadi, istilahnya kan itu lagi tekun banget, Virgo, di awal minggu. Mungkin lagi rajin, tekun ketika bekerja, ketika mencari uang. Ya, jadi gunakan intuisimu, Ace of Cups, untuk menentukan langkah berikutnya. Ya, dan ingat tema utamamu kartunya 6 koin. Jadi, sepertinya di awal minggu, katu lagi sabar. Sabar ketika mencari dukungan dan perhatian. Ataupun bantuan dari orang lain di awal minggu. Ya, oke, di bawahnya ada kartu The Moon dan Queen of Swords. Jadi, ceritanya di awal minggu memang katu lagi fokus juga nih. Virgo, Queen of Swords. Lagi fokus untuk bekerja, mencari uang. Ya, fokus untuk mengejar target. Akan tetapi di sebelahnya ada kartu The Moon. Jadi, ceritanya mungkin ada unsur ketidakpastian. Yang masih terjadi di awal minggu, Virgo. Jadi, hatimu itu lagi kurang pasti. Apakah bisa berhasil apa enggak? Ya, kurang pasti ketika mengejar target. Ya, jadi intinya ada bentuk ketidakpastian. Yang masih berlangsung energinya di awal minggu. Dan semuanya itu masih membuat dirimu kembali merasa frustasi. Dengan kartu 3 pedang. Jadi, hati-hati ya. Usahakan lebih sabar. Gunakan kesabaranmu. Sambil mempergunakan intuisimu. Ya, The Moon dan Ace of Cups. Oke? Oke, sekarang kita lihat energinya di akhir minggu. Ada kartu 7 cawan, 3 koin, 10 tongkat, dan The Hierophant. Jadi, mungkin ada yang sedang berhubungan dengan bintang Taurus ya. Oke, jadi, ceritanya di akhir minggu nanti, beberapa dari kalian lagi siap untuk membangun kembali kehidupan kalian. 3 koin. Ya, kartu ini melambangkan proses membangun. Jadi, kira-kira apa yang sedang kamu bangun kembali, Virgo? Misalnya, mungkin lagi membangun kedekatan dengan seseorang. Membangun hubungan cinta. Ya, membangun karir. Bisnis dan sebagainya. Bahkan, mungkin ada yang lagi belajar untuk bangkit kembali dari keterpurukan yang telah menimpamu selama ini. Ya, jadi ada usaha untuk bangkit kembali, Virgo, di akhir minggu. Walaupun memang hatimu itu agak sedikit galau di sini. 7 cawan. Mungkin lagi sedikit galau. Lagi merasa, ini ya, bimbang gitu ya. Merasa bingung ketika ingin membangun hal-hal tersebut. Mungkin ada sedikit unsur ketidakjelasan yang masih menghampirimu di akhir minggu. Jadi, apapun itu, coba untuk lebih sabar. Gunakan intuisi mu ketika ingin mencari, ketika ingin bergerak maju ke depan. Kalau perlu, selalu cari dulu dukungan ataupun bantuan dari orang lain ketika ingin membangun hal-hal yang kamu inginkan tadi. 3 coin. Ya, di bawahnya ada kartu The Hierophant dan 10 tongkat. Jadi, hati-hati sepertinya memang ada perasaan berat juga. Berat ketika ingin mengejar target, terutama target mengenai kondisi pekerjaan The Hierophant. Jadi, bagi kamu yang lagi bekerja, usahakan lebih sabar. Soalnya, sepertinya memang ada tekanan kerja di sini. Di sini kan itu lagi merasa capek banget loh, Virgo, di akhir minggu. Ya, mungkin pekerjaan lagi menumpuk banget di kantor, yang nggak beres-beres gitu ya. Jadi, ada semacam beban kerja yang berlebihan yang akan terjadi di akhir minggu. Yang nantinya akan membuat dirimu sangat capek banget. Di sini kan itu lagi butuh bantuan, pertolongan dari orang lain untuk menyelesaikan tekanan kerja di akhir minggu. Bagi yang lain, sepertinya memang ada perasaan berat juga. Berat ketika ingin mengambil keputusan, terutama soal pekerjaan tadi, The Hierophant. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Virgo, sekarang kita lihat kartunya. Yang pertama ada kartu Strength. Oke, kartunya muncul dua kali. Terus, Sembilan Tongkat, Wheel of Fortune, dan The Hermit. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Kartu Sembilan Tongkat dan Strength. Ya, jadi intinya memang minggu ini kan itu lagi berjuang, Virgo. Sembilan Tongkat, jadi ada usaha untuk memperjuangkan dan mempertahankan semua hal yang kamu miliki sekarang ini. Misalnya mungkin lagi memperjuangkan karir, berjuang untuk pindah kerja, berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, dan hatimu itu lagi sabar banget kok minggu ini. Ya, kartu Strength. Kartunya sampai muncul dua kali di sini, ya di awal minggu. Jadi ada hati yang sabar gitu ya, lagi sabar banget ketika memperjuangkan karir dan bisnis keuanganmu masing-masing. Bagian lain mungkin lagi tekun juga, soalnya kartu ini kan juga melambangkan ketekunan kan. Jadi ada ini, kalian itu lagi rajin banget, rajin dan tekun ketika bekerja dan mencari uang untuk minggu ini. Ya, dan ingat tema utamamu kartunya 6 koin, perhatian, dukungan, dan bantuan. Jadi ceritanya minggu ini memang kalian itu lagi butuh banget bantuan ataupun dukungan dari orang lain, Virgo. Untuk menyelesaikan semua tekanan kerja, untuk menyelesaikan masalahmu untuk minggu ini, ya. Jadi bagi kamu yang lagi punya masalah, disarankan memang minggu ini coba cari dukungan, ya. Ceritakan masalahmu, cari dukungan, pendapat, ataupun bantuan dari orang lain untuk mempermudah jalanmu, Virgo, dalam minggu ini, ya. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu. Ada kartu The Hermit dan kartu Wheel of Fortune. Oke, jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Virgo di sini, ya. Oke, jadi ceritanya minggu ini ada sebuah perubahan. Yang ingin kamu coba lakukan dalam hubungan cinta, nih. Wheel of Fortune, ya. Lagi mencoba untuk berubah. Mungkin lagi dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan tersebut. Misalnya mungkin lagi mengubah caramu ketika berkomunikasi dengan seseorang, ya. Mengubah caramu ketika PDKT dan sebagainya. Akan tetapi ingat, lihat di sampingnya ada kartu The Hermit. Jadi gunakan waktu untuk analisa mendalam. Jangan buru-buru ketika menjalankan perubahan tersebut, ya. Jadi gunakan waktu dulu untuk memeriksa lebih dalam. Kira-kira cara tersebut pantas untuk dilakukan apa enggak? Cocok apa enggak, gitu. Jadi bagi kamu yang lagi ingin melakukan perubahan dalam hubungan cinta, ya. Disarankan jangan buru-buru. Ya, gunakan intuisimu sambil analisa lebih dalam. Kira-kira langkah seperti apa yang cocok ketika ingin menjalankan perubahan dalam hubungan cinta kali ini. Ya, dan ingat tema utamamu kartunya 6 koin. Kartu ini melambangkan perhatian, ya. Jadi mungkin ada yang lagi diam-diam memperhatikan seseorang. Mungkin lagi ingin memberikan perhatian ekstra kepada pasanganmu. Dan sebagainya. Jadi ada unsur perhatian nih, Virgo. Yang akan kamu curahkan kepada seseorang untuk minggu ini, ya. Oke, teman-teman. Kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.